PUDING TELAH DICULIK Waktu melihat cover story yang sebelumnya, saya sempat pesimis kalau membekunya kota coklat adalah akibat ulahnya Aokiji. Saya pikir bisa saja itu akibat ulahnya Caesar Klaun dengan praktek ilmu Alkinianya. Namun oleh karena disini disebutkan kalau Puding telah diculik, maka sudah tidak ada alasan untuk ragu lagi kalau itu semua adalah ulahnya Aokiji. Karena kelompok bajak laut Kurohige butuh kemampuan Puding untuk bisa menerjemahkan tulisan Poneglip. Pertanyaan yang kemudian muncul di kepala saya adalah di cover story chapter 1046 kan disebutkan ada dua penyusup yang datang ke kota coklat. Itu artinya Aokiji tidak datang sendirian. Nah pada manga One Piece chapter 1059, Kurohige pergi menggerebek Amazon Lily bersama dengan Vasco Short dan Katarina Devon. Kemudian di chapter 1063 ini, dia bentrok dengan Trafalgar Law dibantu oleh Van Ogher, Jesus Burgess, dan Doc Q. Sehingga sisanya tinggal Shiliu, Lafite, Avalopizarro, dan San Juan Wolf. Jadi kira-kira Aokiji menggerebek Whole Cake Island dibantu oleh siapa ya? Kalau dilihat dari siluetnya sih, sudah pasti Aokiji tidak ditemani oleh San Juan Wolf. Jadi pilihannya sekarang tinggal Shiliu, Lafite, atau Avalopizarro. Dan karena Avalopizarro pakainya sepatu boot lebar, dan Shiliu sampai saat ini kesannya masih belum begitu percaya dengan Aokiji, jadi prediksi saya Aokiji menyatroni Whole Cake Island bersama dengan Lafite. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga kalau yang menyatroni Whole Cake Island tidak hanya Aokiji dan Lafite saja, tetapi mereka juga bersama dengan Shiliu, Avalopizarro, dan San Juan Wolf. Karena rasanya kurang efisien jika anggota bajak laut Kurohige pergi ke Whole Cake Island untuk menculik puding, tetapi tidak sekalian mencuri salinan Red Poneglyp. Sehingga mungkin Aokiji dan Lafite bagian menculik puding dari Coklat Pond. Sementara Shiliu dan Avalopizarro bagian merampas salinan Red Poneglyp dari Whole Cake Chateau. Sedangkan San Juan Wolf sebagai kapal pengangkut. Yang mana itu artinya, Whole Cake Island benar-benar akan dihancurkan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Oleh karena cerita yang ditampilkan dalam cover story adalah cerita canon yang berhubungan langsung dengan alur cerita utama, maka bisa diasumsikan kalau saat ini kelompok bajak laut Kurohige memang sedang bagi-bagi tugas untuk mensukseskan program percepatan penemuan harta karun One Piece. Maka dari itu, ada juga kemungkinan kalau Shiliu dan Avalopizarro tidak ikut membantu Aokiji menggerebek Whole Cake Island. Tetapi saat ini sedang pergi ke suatu tempat lain untuk mendapatkan salinan Red Poneglyp terakhir yang mereka butuhkan. Bahkan tidak mustahil jika Shiliu, Avalopizarro, dan San Juan Wolf saat ini justru sudah di Pulau Zoo dan sudah selesai mengacak-ngacak rumah tinggal para Sukuming yang sedang ditinggalkan oleh para kesatrianya ke negeri Wano itu. Menariknya, dalam operasi bagi-bagi tugasnya Kurohige ini, saya tidak menemukan korelasi dengan penyerbuan Kurohige ke Amazon Lily. Jika benar tujuan Kurohige ke Amazon Lily hanya untuk merampas kekuatan buah hengkok, lalu apa urgensinya kekuatan itu bagi misinya untuk mendapatkan One Piece? Toh, satu-satunya wanita dari ten Titanic Captain, yaitu Katarina Devon, sudah memakan buah iblis Inu-Inu Nomi model Kyuubi. Tidak mungkin juga kan kalau Kurohige bermaksud menggunakan kekuatan Miro-Miro Nomi untuk dirinya sendiri? Jadi, ada sesuatu yang lain yang mungkin Kurohige incar dari markas utamanya kelompok bajak laut Kuja itu. Tapi sayangnya, saya masih belum tahu apa itu. Yang lebih menarik lagi adalah, kenapa juga Kurohige menculik Kobi? Apa yang dia rencanakan terhadap anggota angkatan laut kelas menengah ke bawah itu? Namun jika dipikir-pikir lagi, tindakan Kurohige ini mungkin adalah sesuatu yang sangat cerdas. Coba perhatikan deh, di chapter 1063 ini, kita tidak melihat keberadaan Katarina Devon bukan? Nah, bagaimana jika tujuan Kurohige menculik Kobi adalah untuk menyusupkan Katarina Devon ke dalam angkatan laut? Jadi begini, Kobi ditangkap dan dipejara oleh Kurohige. Lalu Katarina Devon menyamar menjadi Kobi dan pura-puranya berhasil kabur dari Beehive Island. Dengan begitu, si Kobi palsu ini akan dengan mudah diterima dan bisa dengan leluasa menggantikan posisi Kobi yang asli di angkatan laut dan SWORD. Cerdik sekali bukan? Nah, oleh karena hidung saya agak mampet dan sakit gigi saya kembali kumat, pembahasannya saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah, saya akan melanjutkannya di video yang berikutnya. So, Pie menurut Mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And maturnuun! Terima kasih sudah menonton!